Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang bersuka dalam Tuhan, berkat sejahtera Tuhan, senantiasa melimpahi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang bersuka dalam Tuhan, berkat sejahtera Tuhan, senantiasa melimpahi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Coba ingat-ingat betapa sulitnya mencari mood atau rasa sukacita dalam kehidupan saat ini. Tapi dengan pantun di bawah ini saya coba merekahkan senyum bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Pantun ini dulu pada saat saya masih kecil, dirasakan ada hal yang kocak dan membuat tertawa bersama teman-teman. Padahal pantun ini mengungkapkan penderitaan, itu ejekan tentang uang recehan, cacat, dan bukan hal baik yang menggembirakan yang pantas ditertawakan. Baiklah, kalau begitu. Tapi tanggapan kita akan lagu Kidung Jemaat 3, baik pertama dan ketiga, yang dinyanyikan beberapa ibu-ibu paduan suara wanita GKI Cawang, harusnya merupakan hal yang menimbulkan kesukaan, bahkan bagi malaikat-malaikat di sorga. Mengirim kesukaan pada para malaikat di sorga? Wow, luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Lukas 15, ayat pertama hingga ketiga, dan disambung dengan ayat 7 hingga 10, seakan memberitakan bahwa dari dunia yang kecil di tengah semesta ini, dapat terkirim sukacita sampai ke sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat terjadi sikap yang bertentangan antara kelompok orang berdosa dan pemungu cukai, kontra para parisi dan ahli torat, Tuhan Yesus menyatakan sikap dengan perumpamaan yang sederhana tapi sangat jelas. Dengan semacam kesimpulan untuk perumpamaan domba yang hilang, Tuhan Yesus mengemukakan tentang pertobatan yang menceriakan sorga. Lalu Tuhan Yesus mengulang hal penting tentang pertobatan ini dengan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus juga jelas tidak memarahi dan membalas sungutan dan omelan serta sikap negatif mereka. Tuhan Yesus juga tidak mengusir orang-orang parisi dan ahli torat, bukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih Kristus, menyimak perumpamaan tersebut, kita seolah sedang melihat pada seorang wanita yang rajin bekerja dan bangga akan hasil kerjanya, meskipun hanya sejumlah sebanyak 10 dirham. Ketika satu dirhamnya hilang, maka seluruh kebanggaannya turut lenyap, tapi untung ketabahannya tidak sirna. Dengan sapunya yang bukan dibeli dengan bantuan langsung tunai, dia menjelajahi setiap inci sudut rumahnya yang kecil, hunian yang bukan dibeli dengan kredit tanpa uang muka, ruang rumah satu pintu tanpa jendela itu gelap. Juga saat di siang hari, sang perempuan menyalakan pelita berminyak saitun tanpa subsidi, mencermati seluruh rumah dengan penerangan tersebut. Ketika dirham itu ditemukan rumah sumpek itu berubah jadi pondok kesukaan, di mana orang-orang baik yaitu para sahabat dan tetangga yang berkumpul dengan tulus ikut bersuka cita bersama perempuan itu. Dan kesukaan mereka oleh Tuhan Yesus disetarakan dengan kesukaan para malaikat menyambut pertobatan orang berdosa. Dengan perumpamaan ini sebenarnya jelas, Tuhan Yesus juga mengundang orang parisi dan ahli torat turut mengambil bagian dalam kesukaan dengan para malaikat-malaikat itu. Umat kekasih Kristus pertobatan kita juga menjadi pengirim kesukaan bagi isi sorga. Dan sebentar lagi di akhir sapaan ini, ibu-ibu paduan suara wanita akan mengungkapkan kesukaan tentang kemuliaan kasih Kristus dengan menyanyikan Kidung Baru 21 Baik yang ketiga. Dan ibu-ibu yang menemukan dirhamnya ini mengajak jemaat bersama menyanyikannya. Akankah hati kita turut bersuka cita bersama para malaikat untuk memuliakan Tuhan? Dengan hati, dengan nyanyian, dengan ibadah, dengan kehidupan. Apakah kita jadi contoh sebagai orang yang bersuka karena banyak yang mendekat kepada Tuhan? Amin. 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 Terima kasih.